Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, publik, dan pecinta sepak bola tanah air dibuat geram dengan laga perempat final sepak bola PON ke-21 Aceh Sumut. Pasalnya pertandingan antara tim Tuan Rumah Aceh kontra Sulawesi Tengah ini diwarnai dugaan kecurangan hingga kekerasan. Bagaimana kronologi kejadian ini dan apa tindakan tegas yang akan diambil? Kita akan bahas bersama dengan data dan fakta berikut ini. Jadi pemirsa, insiden sepak bola PON-21 Aceh Sumut terjadi pada Sabtu 14 September 2024 kemarin atau pekan lalu dan dalam pertandingan perempat final Aceh versus Sulawesi Tengah. Bermain di stadion di Murtala Banda Aceh, tim Sulawesi Tengah mencetak gol di babak pertama dan unggul 1-0 hingga jelang akhir laga. Nah, tensi pertandingan kemudian mulai meningkat, terutama ketika menit ke-74 dan ke-85 Wasid mengganjar tim Sulawesi Tengah dengan 2 kartu merah. Kemudian Wasid memberikan perpanjangan waktu selama 13 menit dan di menit ke-96 ini Wasid memberikan ada penalti atau penalti yang dinilai kontroversial untuk Tuan Rumah. Sayangnya penalti ini gagal dimanfaatkan oleh tim Aceh dan keunggulan tetap dimiliki oleh tim Sulawesi Tengah 1-0. Penalti ini kenapa dinilai kontroversial dan tim Sulawesi Tengah ini melihat karena tidak terjadi pelanggaran sebetulnya di kotak penalti yang menyebabkan Aceh harus mendapatkan kesempatan penalti. Nah, karena kemudian tidak terima dengan keputusan Wasid, akhirnya pemain Sulawesi Tengah Muhammad Rizki mendaratkan pukulan pada Wasid Eko Agus Sugiharto di bagian kepalanya. Nah, insiden ini pun membuat pertandingan dihentikan sementara karena Wasid Eko harus dibawa ke luar lapangan untuk mendapatkan tindakan medis dan juga tidak bisa melanjutkan tugasnya. Kemudian pemirsa permainan pun dilanjutkan dan tidak berselang lama, tim Aceh kembali mendapatkan kesempatan penalti yang berhasil membuat skor imbang 1-1. Nah, merasa bahwa keputusan Wasid selama pertandingan ini berat sebelah, akhirnya tim Sulawesi Tengah memutuskan untuk mundur atau walk out jadi pertandingan berakhir tanpa perpanjangan waktu. Tim Aceh pun dipastikan lolos ke babak semifinal. Nah, tim sepak bola Sulawesi Tengah pemirsa terkait kejadian tadi, ini juga sudah buka suara terkait insiden kekerasan di lapangan ini. Manager tim sepak bola Sulawesi Tengah, Susik, menyampaikan permintaan maaf di hadapan awak media, sekaligus ia juga menjelaskan pandangan mereka terkait sikap Wasid yang dinilai berat sebelah. Nah, Susik mengatakan bahwa di babak pertama ini sudah mulai terjadi tindakan tidak fair. Mulai sejak gol menit ke-25, dari situ Wasid sudah mulai tidak fair. Kami atau tim Sulawesi Tengah melihat streaming seperti apa dan ternyata ada beberapa pelanggaran yang tidak diindahkan oleh Wasid. Jadi memang pihak Sulawesi Tengah merasa ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim Tuan Rumah, namun justru tidak diadili oleh Wasid. Jadi pemirsa, sementara itu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga sudah memastikan bahwa akan ada tindakan tegas dari pertandingan perempat final sepak bola pon kemarin dan juga pihak PSSI akan melakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair ini menjadi materi yang serius untuk ditelaah, pun halnya dengan reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat. Jadi kedua pihak, baik pemain ataupun Wasid yang dinilai ini curang, dilakukan investigasi dan juga diberikan tindakan tegas. Apa kira-kira langkah selanjutnya dari PSSI? Kita lihat berikut ini pemirsa bahwa PSSI ini sudah membentuk tim investigasi yang berisi termasuk diantaranya komite yudisial, komite banding, komite keamanan, dan juga komite disiplin. Kemudian PSSI juga akan mengusut adanya dugaan match fixing atau pengaturan pertandingan yang diduga dilakukan oleh Wasid Eko di kira-kira siapa dalangnya atau kemudian apakah memang benar terjadi ada pengaturan skor di sana. Dan selain itu PSSI juga akan memberikan sanksi yang terberat bagi pemain dan juga Wasid yang terlibat dalam insiden ini. Sementara untuk pertandingan berikutnya, baik itu di semifinal ataupun final, ini akan dipimpin oleh Wasid dari Liga 1 dan Liga 2. Dan selain itu pemirsa anggota ex-KPSSI juga sudah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sanksi tegas hingga potensi pencabutan lisensi untuk Wasid jika terbukti tidak fair. Berikut ini kita simak pernyataan selengkapnya dari Arya Sinulingga. Langkah yang dibutuhkan oleh yang namanya pertandingan yaitu dengan menarik semua Wasid yang bertugas di PON sekarang itu dan menggantikannya dengan Wasid Liga 2 dan Liga 1. Yang terbaik. Itu yang sudah kita kirim. Sore ini sudah sampai di Yaceh. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya bisa mengamankan juga pertandingan yang ada. Tapi yang pasti kedua-dua ya, baik untuk pemain maupun Wasid ya. Wasid ya yang terberat nanti akan diberikan kepada Wasid. Yang terberat akan diberikan nanti kita merasa. Kalau memang terbukti ya, kalau memang terbukti perangkat pertandingan tersebut melakukan pelanggaran yang berat juga kita akan lakukan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.